Setidaknya sejam sekali, sejam dua kali dan sejam tiga kali pun tidak menutup kemungkinan teman-teman Ya terjadi di akun saya ya di tanggal 7 April ini Assalamualaikum Wr Wb Ya selamat sore teman-teman Gimana ngebitnya Pelu puasa sudah melewati sekitar tiga hari ya Tiga hari empat hari Tetap semangat puasanya teman-teman Walaupun pagi hari, siang hari, sore hari Kadang terik matahari Kodaan silih berganti datang Oke di video kali ini saya ingin membahas mengenai Mengenai tips dan triknya untuk kojek kacor Di bulan puasa Ramadan 2022 ini ya Ya Alhamdulillah di hari kemarin ya Tanggal 7 April 2022 Pencapaian orderan Alhamdulillah di luar ekspektasi atau di luar harapan Memang sebelumnya di sebelum tanggal 7 April 2022 Orderannya dikit banget teman-teman Saya kira ini terjadi Karena memang salah satu poinnya adalah orderan yang berkurang ya teman-teman Disini saya menyoroti mengenai star mulai onbeat kita ya teman-teman Dimana ternyata Orderan di pagi hari dan siang hari Itu bisa dikatakan lumayan teman-teman Lumayan Untuk akun-akun yang normal Yang tidak terlalu ekstrim Dalam menyoroti orderan itu Setidaknya sejam sekali Sejam dua kali Dan sejam tiga kali pun Tidak menutup kemungkinan teman-teman Ya terjadi di akun saya ya Di tanggal 7 April ini Saya keluar star onbeat Sekitar pukul 7 pagi Karena memang setelah sahur Saya tidak bisa memenjamkan mata Tidak bisa tidur ya teman-teman Langsung Star onbeat di jam 7 kurang Untuk formasi di area Atau di kota saya ngebeat itu teman-teman Di pagi hari itu mayoritas go ride Dan disini untuk teman-teman Semua yang jawara go ride itu Sangat berpotensi besar Untuk mendapatkan orderan go ride teman-teman Karena memang anak sekolah Anak sekolah Mayoritas Kebanyakan itu masuk Sekolahnya mundur teman-teman Sekitar setengah 8 sampai jam 8 pagi Jadi berpotensi besar Untuk mendapatkan orderan Anak-anak sekolah Atau anak kuliah Tips dan triknya versi saya Pram channel Mnya 3 Yang pertama adalah Wajib keluar pagi teman-teman Minimal jam 7 lah 7 pagi ya Ya lebih bagus lagi setelah Sahur, sulat subuh dan Langsung onbeat teman-teman Karena potensi untuk go ride Cukup tinggi teman-teman Apalagi di kota-kota teman-teman Yang kategorinya Kota-kota besar ya teman-teman Pastinya banyak para Pekerja-pekerja Pabrik Para pekerja Kantor swasta Instansi-instansi pemerintah Yang memakai Gored Order go ride ya teman-teman Potensi untuk dapat Orderan go ride nya tinggi Gak masalah sih teman-teman Kalaupun kita adalah Akun di luar akun go ride ya Seperti akun go food Atau akun gosen Di situasi seperti ini Di situasi Momen puasa ya Atau Momen ramadhan ini Apa aja Rumun saya Orderan Di sikat ya teman-teman Dijalankan Toh juga akan Memberikan dampak Positif dan dampak Yang baik buat akun kita Teman-teman ya Di pagi hari pun Tidak menutup kemungkinan Untuk mendapatkan Orderan-orderan go food Seperti bubur Ataupun nasi uduk Nasi kuning Dan khas di Kota saya ngebit Yaitu nasi lengko Dimana Disini adalah Yang Customer yang order nya Itu biasanya adalah Yang pertama Ibu-ibu Tumpah-umpah yang Mengorder Food Untuk anaknya Ya kan Yang mungkin belum Kuat untuk berpuasa Atau untuk ibu-ibu Atau pembahannya Itu sendiri Yang memang sedang Men Sedang menstruasi Atau Dan sebagainya Ya kan Dan juga untuk Saudara-saudara kita Mungkin Customer-customer kita Yang memang Tidak Wajib menjalankan Ibadah puasa Atau di luar Maaf ya Non muslim Pastinya kan Tetap butuh Sarapan Untuk memulai aktivitas Masing-masing kan Kemudian juga Untuk apa Teman-teman Customer yang Sedang sakit Sedang Tidak berpuasa Seperti itu Jadi Sangat berpotensi besar Untuk Mengorder GoFood Teman-teman Oke Tips di Berikutnya adalah Tips yang kedua Adalah Apa namanya Set Atau atur Modal kita Di aplikasi Co-Partner kita Di angka Di nominal 50.000 Atau 100.000 Pada saat Jam Memasuki Jam-jam Memasuki Berbuka puasa Kita bisa katakan Disini jam 4, 5 Atau 6 Kita set Kecil Ya teman-teman Jam 50.000 Atau 100.000 Karena Akan Ya setidaknya Suggesti yang Saya rasakan Ya teman-teman Disini Orderan Untuk para pemain GoFood Menurut saya Nominal pesanannya Itu akan Bervariatif Dan Kemungkinan Banyak yang Mengorder di atas 100.000 Karena akan Mahambat Memakan waktu Banyak Untuk orderan berikutnya Antrinya Belum Proses Memasak Orderannya Pesanannya pun Masakannya pun Kan akan lama Jadi hal kebaiknya Kita set Ke 100.000 Atau 50.000 Ya teman-teman Karena Harapannya Atau sugestinya Kan akan Mendapatkan Orderan-orderan Di bawah 100.000 Atau 50.000 Akan cepat Dalam Memasaknya Tips yang ketiga Batasi saldo Akun Kepater kita Ya teman-teman Dimana Yang Mungkin Sebelum Puasa Ramadan Ini Saldonya Di atas 200 Atau 300 Ke atas Saran saya Adalah Batasi Ya kurang lebih Di angka 150 Ke bawah Teman-teman Karena Ini akan Setidaknya Balik lagi Ke sugesti saya Pada akun saya Mengurangi Jumlah orderan Jumlah Nominal Pesanan Customer Order GoFood Misalkan Itu Tidak Terlalu Besar Nominalnya Karena Kalau Besar Nominalnya Itu Akan Lama Lama Pada saat Pembuatan Di Restonya Jadi Sugesti Saya Di akun Saya Ini Kalau Saldo Di bawah 150 100 Kurang lebih Itu Mayoritas Orderan Yang Masuk Di bawah Itu Teman-teman Walaupun Memang Kejadiannya Realnya Itu Banyak Juga Saldo Sedikit Tapi Sugesti Saya Pada akun Saya Kalau Saldo Kita Tidak Terlalu Gede Itu Orderan Yang Masuk Tidak Terlalu Gede Juga Masih Di bawah 100 Yang Bawah 50 Mungkin Jadi Cepet Pembuatan Di Restonya Karena Karena Tau Sendirian Teman-teman Di saat Mulai Jam-jam Memasuki Berbuka puasa Itu Ngantrinya Seperti apa Kondisi di jalan Seperti apa Banyak orang-orang Yang pada Ngaboborek Menunggu Jam buka puasa Jadi kita harus Tetap Memaksimalkan Waktu Tentara Satu orderan Ke satu orderan Yang lainnya Oke Sekian Tips dan trik Versi saya Mengenai On feed Di Awal puasa 2022 Ini Teman-teman Karena Kondisinya Memang Beda Berbeda Sekali Sebelum Puasa Ramadan Ini Datang Oke Jangan lupa Like dan Subscribe Untuk Teman-teman Semua Yang Menyukai Video Saya Agar saya Tetap Semangat Untuk Membuat Konten-konten Dan Pembahasan Mengenai Gojek Gacor Oke Jangan lupa Untuk Tetap Semangat Menjalankan Ibadah Puasa Di Tahun Ini Teman-teman Oke Salam Satu Aspal Dan Salam Gacor Sampai brem Sampai 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 Terima kasih.